Ya salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali Om Bro dengan video tip Nah untuk video tip kembali menjawab request dari sobat-sobat Kicomania ya Subscribernya Om Bro Lover Nah untuk pertanyaan itu seperti ini kita langsung aja tigas ya Ini pertanyaan Om Bro apakah overbirahi pada burung lain bisa menular kepada cuca ijo Nah gitu ya Jadi apa itu overbirahi atau kelebihan birahi ini pada burung lain itu bisa menyebabkan Atau bisa menular pada cuca ijo Dan itu memang ada yang bisa dan ada yang tidak Karena yang namanya kelebihan birahi pada masing-masing burung itu kan ada sebutannya masing-masing Sebagai gambaran kalau overbirahi atau kelebihan birahi pada cendet atau pentet itu biasanya disebut nyik Untuk kelebihan birahi pada kacar itu disebut magong Dan untuk birahi pada burung murai itu disebut ngowo Karena yang namanya kelebihan birahi atau overbirahi itu biasanya menyebabkan sesuatu Atau itu tingkah burung yang aneh Seperti halnya saya ijo kalau overbirahi dia suka merentong, maik balon, maik malap ya Nah itu penyebutan pada burung yang terkena kelebihan birahi Dan apakah kelebihan birahi pada burung yang dimaksud ombu tadi ya Atau burung lain itu bisa menular pada cuca ijo Jawabannya ada yang bisa dan ada yang tidak Kalau kacar birahi itu cuca ijo itu sudah aman untuk ombu ya Karena ombu itu sering sekali apa itu menempel pada kacar yang sedang birahi Overbirahi, entah itu membakon, entah itu ngukruk-ngukruk Itu cuca ijo nya itu tenang saja Tetapi kalau dengan murai yang murai birahi ngelowong-ngelowong Memang cuca ijo nya itu reaksi dia ikutan krek-krek-krek kayak gitu Jadi memang apa itu bisa menemukan atau menular Terus dengan cendet, cendet pun itu juga bisa menular pada cuca ijo Jadi apabila Anda ingin bermain cuca ijo Memang harus hati-hati saat memilih burung sebagai partner saat dipelihara di rumah Di samping bisa menularkan dirahi Juga bisa merusak suara dari cuca ijo itu sendiri Yang nantinya akan dibawa ke lokasi lomba Dan itu nanti efeknya suara monoton atau berundungan Itu karena apa? Karena dia keseringan berantem dengan burung-burung yang suara-suara asli Rekaman itu tidak keluar Tapi yang keluar hanya burung suara asli Original cuca ijo itu disebut suara berundungan Nah jadi kesimpulannya Apakah burung birahi Burung lain yang birahi itu bisa menular ke cuca ijo Jawaban umplu itu ada yang menular dan ada yang tidak Yang menular sudah seperti yang umplu utarakan di depan tadi Tapi yang tidak menular juga sudah umplu utarakan di depan tadi Tetapi di samping burung lain yang mempunyai over birahi Yang paling parah pada cuca ijo itu Birahi pada burung kenari Kalau burung kenari itu memang efeknya luar biasa pada cuca ijo Cuca ijo itu langsung sepontan akan merespon Dan ikut-ikutan lumbung Biasanya kayak gitu Terus untuk burung kenari yang lainnya itu Untuk rasa aman ya Tapi kalau untuk cuca singgot atau kapas tembak itu Masih sebatas wajar Wajar tidak menimbulkan separah Apabila cuca ijo itu nanti bertemu dengan muri Tapi muri yang sedang kelebihan birahi ya Atau ngelowo itu tadi Tapi kalau murinya itu Kelebihan birahi tidak ngelowo ya Itu juga aman Tapi nanti efeknya ada di suara Nanti suaranya akan monoton Nah hanya itu ya Yang bisa umplu utarakan Untuk menjawab request Tentang kelebihan birahi pada burung lain Apa bisa menular pada cuca ijo Semoga infonya membantu Salam